Terima kasih Terima kasih Ambuliku ya Allah Yang sering melupakanmu Saat kau lupakan karunyamu Dalam sunyiaku bersuju Ambuliku ya Allah Yang sering melupakanmu Saat kau lupakan karunyamu Dalam sunyiaku bersuju Padamu Alhamdulillah Tidak ada yang bisa ku lupakan Sisi, Sisi, ayo bangun Ayo kira sama subuh Ya, ayo malam Besok ataukah nanti Rampuni semua salah Benduni aku dari sungai Gamputnya Eh, jatuh ada tikus 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 Orang kita yang duluan wuduk juga Dasar anak ketip Yato Anissa ngambil orang tua Anissa dipungut sama Umi Dari tempat sampah Kalian jangan mengumum sembarangan ya Anissa bungan anak ketip Yang dipungut dari tempat sampah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang Ustazah mulai pembelajaran hari ini ya Tentang Matobi Nah, Matobi ini coba Ustazah contohin ya Ini Assalamualaikum Ustazah Gawat nih gawat Gawat kenapa? Anissa sama Andin berantem di kamar mandi Ayo kita kesana Ustazah Ya ampun Anissa kenapa lagi? Ustazah Ustazah Bangin Andin Andin Eh buka pintunya Anissa buka pintunya Anissa 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 buka pintunya anak ya Anissa Anissa Buka pintunya ya Anissa 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 buka pintunya tuh kamu kan anak manis Buka ya sayang Tanisa mau kamu bertahun anak-anak Kamu biar kamu gak tau otomatikus Tapi kenapa sekarang kamu mau nangis Anisa mau cekannya Tadi ketinggian cekan gede akhati mati Sekarang biar kalau Anisa bukan anak yatim Ayo biar Kalau Anisa orang masih bunuh Ayo cepat biar Iya iya Anisa Anisa bukan anak yatim Anisa masih punya ayah Umi Salma minta izin dobrak aja pintunya gimana ya Iya iya dobrak aja Bismillahirrahmanirrahim Bantuin doa dong Iya 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 Kurang ancang-ancang Umi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Anisa bukono anak yang depo ngodol kemba campah Ustadzai! Ustadzai! Udih, sayangnya. Umi tidak pernah mengajarkan kalian untuk berkelahi. Sekarang kalian duduknya rapat. Ayo berdekatan. Semua yang tinggal di sini adalah bersaudara. Jadi kalian harusnya saling menyayangi, bukan berkelahi seperti ini. Sekarang jujur katakan sama Umi, siapa yang memulai dahulu untuk berkelahi? Anissa duluan tuh. Bukan Anissa tapi Andin mulai duluan. Loh, kok kamu mau nyalain aku? Kan kamu duluan yang ngajemen berantem. Iya dong. Diam, diam semuanya. Jangan teriak-teriak kalau ngomong satu-satu. Umi jadi gak dengar omongan kalian. Sekarang katakan dengan jujur. Jelasin semua kepada Umi apa permasalahannya. Dan ingat, satu-satu. Tidak boleh berebutan. Andin. Tadi Anissa dorong aku sampai ke pojokan. Terus dia juga nakutin Andin pakai tikus. Bang, Umi. Andin bilang kalau Umi sengaja kasih foto orang tua Anissa cuma untuk bikin Anissa seneng. Lihat deh Umi. Andin sobek-sobekin foto orang tua Anissa. Andin. Kamu nuduh Umi tukang berbohong. Berani-beraninya kamu ngomong begitu. Andin. Apakah pernah Umi mengajarkan kalian untuk berbohong? Pernah tidak? Apakah kalian sudah lupa yang Umi udah ajarkan surat Anahal ayat 105? Dikatakan bahwa sesungguhnya yang mengadadakan kebohongan hanyalah mereka yang tidak mempercaya tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka itu adalah termasuk kaum pendusta. Andin. Karena kamu sudah berbohong. Umi harus menghukum kamu. Karena mereka bilang kalau Anissa anak yatim piatu. Yang nggak punya orang tua. Padahal kan Anissa masih punya ayah. Kalau memang ayah masih ada. Kapan ayah mau jemput Anissa? Tidak. 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 Kira-kira isi paket ini apaan ya? Coba aku pegang banget ya. Aku dulu ya! Aku dulu ya! Aku dulu ya! Aku dulu ya! Aku dulu! Wow! Bagus banget! Alisa kalau dapet mainan dari tantenya pasti bagus-bagus. Iya, iya, iya! Aku besok banget! Wow! Eh, bukannya ini mainan yang baru itu kan? Aku pengen banget beliin ini. Aku pengen banget. Tantanya Anissa itu baik banget ya. Kalau dia ngeliat ada mainan yang keluar, pasti dia beliin. Lalu dikasihin ke Anissa. Tapi kali ini Anissa nggak bakalan dapetin mainan ini. Karena kan udah kita dulu kan yang ngedapetin. Andin, kamu nggak balik kayak gitu. Kamu sama aja ngambil hak yang bukan milik kamu. Itu tuh dosa, Andin. Kamu sama aja mencuri. Udah dosa, kemarin lagi yang mau milik. Uh, kacau deh kalau kayak gitu. Usna, kita itu nggak nyuri. Mang bonteng kan yang ngasihin ke kita? Jadi, mang bonteng dong enggak salah, ya kan? Iya, Andin bener. Makanya kamu jangan bilang siapa-siapa supaya kita nggak ketahuan. Dan tadi kan kita nggak sengaja jatuhin kotak ini dan krobek kotaknya. Jadi, nggak apa-apa dong. Kita pinjam mainan ini sebentar. Yaudah deh, haggisnya. Bagus banget pun dekanya. Yaudah, kita main di dalam aja yuk. Ya Allah, maafin Andisa yang Andisa udah lakukan, Kak Andin. Ayah, Andisa lakukan itu karena mereka bilang kalau Andisa anaknya Timpiatu yang nggak punya orang tua. Padahal kan Andisa masih punya ayah. Kalau memang ayah masih ada, kapan ayah mau jemput Andisa? Ya Allah, kembalikan ayah Andisa. Andisa pengen banget bisa ketemu sama Anisa. Ayah, Anisa kangen banget sama ayah. Apa ayah nggak kangen sama Anisa? Apa ayah nggak mau nemuin Anisa? Apa salah Anisa? Assalamualaikum, Mas Kersia. Waalaikumsalam, Taskiah. Akhirnya datang juga di Jakarta. Gimana perjalanan ke Jakarta, Mas? Ya, walaupun sedikit melelakan berjam-jam dalam pesawat. Tapi aku tuh sekarang selang banget bisa ketemu sama kamu. Dan aku udah sampai Jakarta lagi. Taskiah, kenalin. Ini tuh Renata. Dia punya kebaik aku. Renata, kenalin. Ini Taskiah. Dia satu-satu adik kandungan. Halo. Partner kerjanya Mas Irsyad ya? Oh, bukan. Saya gila dan untuk kuliah, Andin. Pertama kali kita ketemu waktu itu di Kavisha. Terus kita jalan. Dan sekarang kita bisa pulang ke Indonesia. Ya, karena kebetulan saya sudah selesai kuliah. Oh, menarik juga ya ceritanya. Komisi, Tuan. Ya. Oh ya, segera. Mas! Hati-hati, Mas. Soalnya banyak barang-barang mahal di situ. Jadi jangan dibanding ya. Oke, oke? Iya. Enam. 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 Mas, pas lo basi lama-lama di sana. Emangnya Mas gak kangen sama Anissa? Mas tau gak? Setiap awal pesantren, Anissa tuh selalu aja nanyain Mas. Dia tuh kangen banget sama Mas. Iya, Taskiah. Si Risha, kalau aku nanti menikah, tolong kamu jaga anak kita Anissa dengan baik ya. Kamu sayangi dia dengan sepenuh hati kamu. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Aku sayang banget semangat. Aku menetap dalam kelam. Tidak ada yang bisa aku lihat. Selain hanya namamu. Tidak. . Necangat cat. Glory to salam-laden. Sekarang Anissa udah sebesar apa ya? Wajahnya seperti apa ya? Hanisa, maafin ayah ya karena udah ninggalin kamu di pesantren Ayah terpaksa ngelaguin itu semua Karena waktu itu ayah benar-benar putus asa setelah ditinggal-meninggal sama ibu kamu Sayang, kamu kenapa sih? Dari-dari kamu kok ngamun aja Gak apa-apa sayang Habis ini kamu langsung antar aku ke rumah kan? Iya, iya sayang Kalau gitu mas, ke pesantrennya sendiri aja ya Soalnya aku pergi pulang ke rumah, beli nyiapin makanan spesial buat mas sama Anissa Iya, tak sekian Hai Assalamualaikum Anissa Tumen, kamu gak main sama temen-temen kamu? Anissa lagi sedih ustazah Anissa ingat sama ayah Ustazah yang ngerti perasaan kamu Tapi Anissa jangan sedih ya Kalau Anissa sedih, nanti ustazah juga sedih Kan disini masih ada ustazah Aisyah yang sangat sayang sama Anissa Anissa juga sayang sama ustazah Aisyah Selama ini ustazah Aisyah baik banget sama Anissa Seperti bunda Sekarang bunda udah ada di surga Kalau Anissa kangen sama bunda Anissa tinggal puluk ustazah Aisyah Anissa Anissa Kalau gitu Sekarang kamu gak boleh sedih lagi Kamu masih ceria Tadi Tante Taskia Tante telepon kesini Dan kebetulan Ustazah yang ngangkat Kamu tahu gak Tante Taskia bilang apa? Tante Taskia bilang Bang Ayah kamu mau kesini jenguk kamu Tante Taskia bilang begitu Hore Ayah Nissa mau dateng Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Zizi, Justi, Insya Allah ayah Anissa mau datang Ayah yang sama ini Anissa cuma bisa lihat di foto Sekarang Anissa bisa langsung lihat ayah Anissa Anissa bisa mulai ke ayah Anissa Alhamdulillah selamat ya Anissa Akhirnya ayah kamu datang juga An Pasti kamu seneng banget bisa ketemu sama ayah kamu Anissa, aku gak bakal percaya kalau ayah kamu itu bener-bener mau datang Pasti kamu cuma bohongin teman-teman aja kan Iya, kamu ngomong gitu supaya gak diajik lagi kan sama anak-anak Makanya kamu ngaku-ngaku punya ayah Kasian banget sih punya ayah kok ngaku-ngaku Kalau kamu emang punya ayah, buktiin dong selama ini aja ayah kamu gak pernah kesini Hmm, ayah kamu bohong Terserah kalian mau ngomong apa, tapi sebentar lagi Anissa akan buktikan kalau Aissa bukan tukang bohong Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf, kantor kepala pesantren disini dimana ya? Maaf, bu, kantor kepala pesantren dimana ya? Di, di langit Astagfirullahaladzim Maaf pak Saya Salma Saya tukang masak di pesantren ini Saya tadi gak konsen abis Bapak ganteng banget sih Bapak tadi nanya apa ya pak? Ibu Salma tuh ada-ada aja ya Tadi tuh saya tanya kantor kepala pesantren dimana? Oh, kalau ruang kepala pesantren di sebelah sana pak Oh, gitu Saya irsyat saya ayahnya Anissa Saya mau ketemuan ibu kepala pesantren Ayahnya Anissa? Kalau gitu ya pak, saya hantar aja yuk Ah, maaf bu Salma Saya ada yang ketinggalan Gimana kalau ibu Salma dulu nanti saya nyusul Iya, iya, iya pak iya Ayahnya Anissa Anissa Kita ini sebagai manusia harus sabar Jujur, ikhlas Lapang dada Dan saling tolong-nolong Sesama manusia Iya, usah aja Anissa Anissa turun Ibu Salma punya kabar bahagia buat kamu Kabar apa, Ibu Salma? Oh, mau kasih kue coklat lagi Ih, bukan Ini bukan soal kue Tapi soal ayah kamu Ayah, ayah kenapa? Ayah kamu datang kesini Dia mau ketemu sama kamu Ayo cepat turun Ayah kesini Ayah Ayah, ayah Ayah, ayah Ayahku datang Ayahku datang Teman-teman Ayahku datang 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 Oh, kok Ayahnya gendut Enggak seperti tadi foto Ih, gendut Loh, kok Orang itu Bawa banyak balon Emang Ada yang ulang tahun ya Janissa Anissa Pesingkan di foto Ayahku Al-o-o Ini buat kamu sayang Salah Hahahaha Teman-teman, kenalin saya Anissa. 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 Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Itu benar nggak sih, ayo-ayo si Anissa? Kamu tanya aja langsung sama orangnya. Iya, yuk, yuk. Om, kalau om bener-bener ayah si Anissa, kenapa selama ini om tuh nggak pernah keselibuji mungkin si Anissa? Sebenernya om tuh tinggal di luar negeri, dan baru kemarin om sampai Jakarta. Jadi, baru sekarang deh om sempat nemuin Anissa. Tuh, kan dengar sendiri kan dari awal aku. Selama ini Anissa nggak pernah bohong. Foto yang Anissa punya, itu foto orang tua Anissa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Istat, kan? Iya, Umi. Umi, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Umi, terima kasih banyak. Loh, Umi, sekarang udah ngejaga Anissa dengan baik. Sampai sekarang, Anissa udah tumbuh jadi anak yang pintar dan mengemaskan. Pak Istat, nggak perlu berterima kasih. Karena sudah sepantasnya, saya harus merawat semua anak yang ada di pesantren ini. Umi, saya kesini sekalian mau minta izin. Saya mau ajak nginep Anissa. Ya, sekalian menarikan Anissa sama keluarga saya, Umi. Alhamdulillah, Umi senang sekali. Karena sudah lama, Anissa tuh ingin sekali mengenal keluarganya. Hore! Anissa bakal nginep di rumah ayah! Ayah, itu nenek Anissa doang. Kamu ke mana, sayang? Ustazah, itu ayah Anissa. Ayah Anissa, kenalin! Ria! Sampai ya, Ustazah. Ayah, ikutin Anissa. Saya, An. Saya. Ustazah. Ayah, kenalin! Ini Ustazah Aisyah, guru Anissa. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irsat. Aisyah. Ayah, bukan Mokim. Ah, iya, sayang. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Ah! Aisyah, teman-teman, Anissa mau ke rumah ayah dulu ya. Anak-anak, kalian enggak usah sedih. Anissa juga hari Senin kesini lagi. Dia kan harus sekolah. Ah, Ibu Salma, Umi, Ustazah. Kita permisi dulu ya. Nanti hari Senin, saya anterin Anissa kesini lagi. Anissa, pesan Umi, selama kamu nginep di rumah ayah, jangan akal ya. Iya, Umi. Eh, Anissa, jangan lupa ya. Nanti kalau Anissa balik lagi ke pesantren ini, bawa ole-oleh dong. Makanan yang enak-enak buat Bu Salma ya. Kok bawa ole-oleh? Kayak mau keluar negeri. Sayang. Ah, yaudah kalau gitu, kami permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dadah, Anissa. Dadah. Si Anissa itu pasti seneng banget. Dia itu bisa naik mobil mewah punya ayahnya. Dia juga nginep lagi di rumah ayahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam datang, Anissa. Selamat datang semuanya. Hai, sayang. Kita masukin. Wah, rumah ayah besar banget. Ayah. Wah, sekarang aku udah ada di rumah ayah. Aku akan nginep di sini. Iya, sayang. Wah, bagus banget. Banyak. Wah, ada. Hooray! Asik! Yeay! Hooray! Ah, mbak. Biarin aja diemain ya Gak usah larang-larang Kalian tolong jaga dia Baik pak Sayang, sayang, sayang Sekarang kita ngeliat kamar kamu Kamar, ya, 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 ya Wah Bagus banget Tante, ini kamar Anissa ya? Iya, kamu suka gak? Suka banget, Tante Bonekanya banyak banget Bagus-bagus lagi Apa, sayang? Tante, Anissa boleh gak Bawa boneka ini ke pesantren Soalnya Anissa belum punya boneka Seperti ini Anissa udah bosan Mainan yang lama-lama Sayang, kemarin itu Tante udah ngirim boneka kayak gitu kok ke kamu Emang ya, Anissa belum terima? Belum, Tante Aneh Tante, ngirim mainan ya? Iya, Anissa Kemarin itu ya Tante tuh kirimin kamu buku Terus boneka kayak gitu Terus mainan dokter-dokteran juga udah Berarti mainan yang dimainin sama Andin Vila sama Kusna Itu mainan aku Awas ya Nanti Aku bales kalian Anissa Anissa, kamu bisa berusaha gak, sayang? Gak bisa ya Sayang, gimana kalau kamu Tante ajarin renang? Mau? Mau, bener ya Tante Jadi, kalau besok-besok Anissa nginep disini Anissa bisa benang deh Sayang, kita main bola yuk Ayo, siapa tau kan Yuk Yuk Nangkep ya, nangkep ya, nangkep ya Hai, nangkep, nangkep Hai, sayang Hai Ayo Ah Aus Ayma nangkep Ceput Lantip lombat ini ya Hahaha Ah 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 Maaf, Renata. Kamu nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa. Gimana, basah semua kayak gini. Renata, kamu belum kenalkan sama anak aku? Anisha, kenalin. Ini temen deketnya ayah. Namanya Renata. Maaf ya, tante. Baru ketemu, udah basah. Halo, sayang. Halo, kamu cantik banget sih. Nama kamu tuh bagus banget. Nama tante juga bagus. Kamu habis berantem, ya? Aku bukan kesel sama Irsyad, ma. Tapi aku kesel sama anaknya Irsyad. Anissa. Sekarang rencana kamu apa, sayang? Kamu akan menetap di Jakarta, kan? Ya, rencananya aku akan ngurus bisnis aku dari Jakarta. Sayang, hati-hati. Ntar kamu jatuh, loh. Iya, tante. Ini anak, kenapa sih larian terus? Astaga, lazim. Anissa, kamu nggak apa-apa, kan? Anissa nggak kenapa-kenapa, aku ayah. Sayang. Sayang, kamu jangan nakal kayak gitu, dong. Kesian, kan, tante Renata jadi kebasaan kayak gitu. Ayo cepet, minta maaf. Tante, Anissa minta maaf ya. Anissa nggak sengaja. Nggak apa-apa kok, sayang. Nanti Jikol di laundry, bajunya bersih lagi kok. Iya, Renata. Maafin Anissa, ya. Dia kan masih anak kecil. Masih suka larian. Oh, sayang, kamu nggak perlu minta maaf kayak gitu, sayang. Lagian aku ngerti kok, Anissa masih kecil. Resip banget tuh, anak. Ini kan baju mahal. Sekarang jadi rusak gara-gara anak-anak kali ini. Ayah, nggak boleh pegang-pegangan. Bukan muhrim. Ah. Iya, ayah. Ayah minta maaf ya. Yaudah, kalau gitu kita sholat isya dulu yuk. Setelah itu baru kita makan malam. Sebelum kita makan, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Awahumma bariklana fima rozatana wakina azabanar. Amin. Anissa, sayang. Kamu makan yang banyak ya, sayang. Biar kamu cepat gede. Amin. Sayang, sini. Biar tante yang potong dagingnya ya. Tante, nggak usah. Anissa bisa potong sendiri kok. Dipesan tren, diajarin. Anissa kan bukan anak kecil lagi. Anissa kan udah gede. Sayang, kamu tuh pintar banget sih, sayang. Tante bangga banget sama kamu. Iya, ayah juga bangga sama kamu. Kalau nggak anak ayah, sekarang lebih sembang dulu. Dan bukan. Ini anak udah bener kelewatan. Renata, maafin Anissa ya. Dia pasti nggak sengaja nih, kamu bersih muka kamu. Muka tante jadi blepotan. Kayak baduk. Anissa, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu minta maaf sama tante ya. Maaf ya, tante. Anissa nggak sengaja. Malam, malam ini aku tuh kesel banget, tau nggak? Pengen rasnya teriak. Pengen marah-marah, tau nggak? Renata, sayang. Kamu kenapa sih? Biasanya setiap kali kamu habis ketemu sama Irsyad, kamu pasti pulang dengan wajah yang sumringah, ceria. Aku sekarang kesel. Kamu habis berantem ya? Aku bukan kesel sama Irsyad, ma. Tapi aku kesel sama anaknya Irsyad. Anissa. Anak tuh bandel banget, ma. Ngeselin banget. Mama tau, tadi waktu aku datang ke rumahnya, aku diceburin ke kolam renang. Dan setelah aku ganti baju, aku ditumpah isi ruk, ma. Dan satu hal lagi yang harus mama tau, waktu makan malam, dia ngelempar daging ke muka aku, ma. Di sini. Dan sekarang mau hamis, tau nggak sih? Aku kesel banget penyubit rasanya. Sayang, kamu nggak boleh kasar sama anaknya Irsyad. Kamu harus bisa nahan emosi. Nanti kalau dia ngadu sama Irsyad, terus Irsyad marah sama kamu. Ya, kita juga kan yang repot. Nah, aku ini udah sabar ngadu anaknya Irsyad. Tapi anak itu bandel banget. Anak itu malas banget nggak ketemu lagi sama anak Irsyad. Nggak lagi deh. Eh, Renata sayang, kamu harus ingat tujuan awal kita. Kamu mendekati Irsyad karena kamu ingin menguasai semua hartanya Irsyad, kan? Jadi sebelum kamu menikah dengan dia dan kamu menguasai semua hartanya Irsyad, kamu harus lebih sabar menghadapi anaknya. Mama yakin kok, kamu pasti bisa. Maaam, nggak mungkin ya aku terus menghadapi anak itu setiap hari. Males banget tau nggak sih, Ma? Sayang, coba kamu bayangin kalau kamu sudah menjadi nyonya Irsyad, pasti tiap hari kamu bisa bolak-balik, keluar, masuk ke butik baju, sepatu, tas, perhiasan. Karena dengan semua harta kekayaan Irsyad, kamu bisa Shopee terus setiap hari. Ditambah lagi kamu bisa mempercantik diri kamu. Salon, spa, ya, anak mama jadi makin cantik. Ma, kalau aku ingat seluruh hartanya Irsyad yang berlimpah, hatiku jadi tenang. Dan aku yakin, Ma, aku yakin aku akan mendapatkan seluruh hartanya Irsyad. Ayah, sebenarnya, ayah nggak usah minta maaf ke Anissa. Anissa seneng banget hari ini, karena Anissa bisa ketemu sama ayah. AWORA Anissa baca doa dulu ya, takutnya Anissa ketiduran. Iya, Shayang. Bismillahirrohmanirrohim Bismiko Allahumma Ahya Wa Bismiko Amut Amin Yaudah, kalau gitu ayah terusin lagi ceritanya ya. Iya ayah Katak terdiam sejenak Dia memperhatikan Musa yang tampak memelas minta dikasih Hani Baiklah, kalau memang itu janji kamu Aku akan memberimu berapa seekor ikan Tapi ingat Hanisa Muka kamu itu betul-betul mirip sama siapa Ibu kamu yang sudah lama meninggal Setiap kali ayah ngeliat muka kamu Ayah tuh selalu ingat sama ibu kamu Itu sebabnya dulu Dulu ayah menitipkan kamu ke pesantren sayang Itu semua ayah lakuin Karena ayah gak tahan ngeliat muka kamu Ayah gak bisa terus-terusan teringat sama ibu kamu sayang Ayah sayang banget sama kamu Dulu ayah pernah janji sama ibu kamu Kalau ayah Ayah akan selalu menjaga buah hati kami Dia itu kamu sayang Maafin ayah ya sayang Maafin ayah ya sayang Ayah gak usah minta maaf kehanisa Anissa senang banget hari ini Karena Anissa bisa ketemu sama ayah Anissa Anissa cerita dong Kemarin kamu ngapain aja di rumah ayah kamu Iya An, kita semua itu juga pengen tau Rumah ayah kamu itu gede apa kecil sih Boleh ya An, rumah aku gede Banget, ada kormenangnya loh Aku juga punya kamar sendiri Di dalam kamarku banyak mainan Bagus-bagus lagi Makanannya banyak banget Makanya aku bawa permen sama ceket Anissa kembali itu kemainan aku Kembaliin Ini mainanku Ini mainanku Apa gak salah tuh Kamu ngambil mainan itu dari kamar kita kan Berarti mainan itu punya kita Bukan punya kamu Cepet balikin mainan kita Atau kamu aku laporin Kumi Laporin aja Kumi Aku gak takut Mainan ini dikirim sama Tante Taskia kan Berarti ini mainanku Bukan mainan kalian Kemarin aku Dia bakalan berubah jadi cat Dari dulu sampe kapanpun Yang namanya ibu tiri itu bakalan jat sama anak tirinya Kamu bohong Tante Renata gak akan jadi ibu tiriku Dia pasti jadi ibu tiri kamu Pasti kamu disiksa Dipukulin Terus gak dikasih makan Pokoknya serem deh kalau punya ibu tiri Sekali lagi kamu bikin ulang Sekali lagi kamu mengajukan ajar Tante Tante makan kau Omongan Andien itu benar Sementara lagi Tante Renata akan jadi ibu tiriku Iya sejak pulang dari sini Bisa-bisanya Anissa membawa tikus mainan ini Dan menakuti semua orang yang ada di rumah saya Kalau ingat ayahnya Anissa Saya jadi kangen lagi deh Iya Saya juga kangen Kau tempat ku meminta Kau beriku bahagia Jadikan aku selamanya Ambamu yang selalu bertawa Ambuliku ya Allah Yang sering melupakanmu Seolah kau melupakan karunanmu Dalam sunyi aku Menurut suju Padamu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.